Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau unboxing celengan aku ya ini aku nabur masukin uang 2000an cuman aku masih belum tau isinya berapa karena kan ini gak aku targetin gak aku catetin gak aku kasih tanda gitu udah aku masukin berapa uang 2000an nah ini tuh udah aku kumpulin selama 3 bulan tapi ini udah aku mau unboxing aja karena rencananya mau aku tambahin buat uang beliin sepeda anakku jadi nanti aku tuh mungkin next time aku bakalan bikin challenge gitu ya nabung gitu tapi ada targetnya gitu biar tau isinya berapa gitu ya kalau kayak gini kan ngawang gitu makanya ini aku unboxing aja sekalian karena memang juga mau aku pake nah ini hasilnya selama 3 bulan lumayan ya teman-teman ini tuh uang pecahan 2000an udah lecek banget sih ini ini dari kembalian aku uang belanja pokoknya kalau nemuin uang sisa hasil dari belanjaan gitu itu langsung aku masukin jadi aku gak punya uang sama sekali yang 2000an dan gak nyangka sih kalau ternyata bisa kekumpul sebanyak ini sebenernya kalau untuk menabung itu kalau kita sudah ada niat itu pasti kita bisa ya tapi kalau masih manju mundur gitu mungkin masih perlu motivasi-motivasi biar bisa nambung kayak gini ini nominalnya kecil tapi kalau semisal mau nabung jangan lihat dulu nominalnya ya kita harus belajar dari nominal yang kecil dulu biar kita bisa menghargai dari hal kecil untuk mendapatkan hal yang lebih besar dan kalau untuk nabung ini jangan nunggu uang bulanan habis baru sisanya ditabungin ya jadi alokasikan dulu buat nabung barulah nanti sisanya kita pakai buat kebutuhan bulanan yang penting untuk kebutuhan kewajiban itu kebutuhan tetap semuanya itu terpenuhin dan sisanya itu kita bisa ngatur semuanya sebenernya yang bikin kita boros dan banyak pengeluaran itu bukan tentang makan sehari-hari sih ya tapi tentang lifestyle kita seperti kita itu sering jajan di luar sering nongkrong di luar atau mungkin pokoknya kita have fun aja gitu ya boleh sih menurut aku tapi gak harus sesering itu seenggaknya sebulan bisa lah maksimal dua kali gitu ya karena kan kita harus menghargai kerja keras kita selama ini gak mau dong kalau apa yang kita lakukan itu cepat habisnya ya anggap aja kita masih muda gini itu dimanfaatin buat bisa nabung buat masa depan kita supaya nanti kita itu di akhir tua hidupnya itu lebih bisa santai gitu ya tinggal manen aja ini hasilnya gak seberapa sih ya teman-teman karena kan cuma 3 bulan dan uang kembaliannya juga gak banyak juga sih tapi ya mungkin menurut ada yang bilang ini banyak dan ada yang bilang ini sedikit ya jadi semua itu relatif dari targetnya masing-masing setelah ini aku bakal lebih semangat lagi buat ngumpulin uang receh seperti ini ya tapi aku bakalan tulis untuk kolom-kolomnya jadi bakalan tau nanti itu udah kukumpul berapa tapi tentunya gak cuman untuk uang 2 ribuan mungkin aku mau naikin lagi ke tingkat uang 5 ribu 10 ribu 10 ribu sampai 20 ribu karena masih kalau uang 50 lumayan berat sih ya tapi sebenernya gak berat sih kalau sebulan satu tapi yaudah dijalanin aja yang penting kan niatnya nabung ya nabung dan ditabung supaya uang yang keluar itu gak sia-sia dan nanti insya Allah aku itu mau bikin juga saving challenge untuk 100 amplop gitu ya kayak yang di vlognya teman-teman gitu itu kayaknya menarik banget deh jadi kita itu nabungnya sistemnya santai kayak gitu udah kumpulin aja yang dipunya nominalnya disesuaiin sama angkanya semisal gitu kan amplopnya ada 1-100 untuk angka 1 yaudah 1 ribu angka 2 2 ribu nanti untuk angka 50 berarti 50 ribu dan seterusnya mungkin aku juga untuk amplopnya nanti DIY ya supaya pengeluarannya itu gak begitu banyak buat beli 100 amplopnya itu sama tempatnya itu loh yang seperti ada di Shopee dan budgeting teman-teman dan tentunya untuk bisa nabung gini kita itu harus sering-sering bisa budgeting ya jadi kita itu nge-tracker pengeluaran kita itu kemana aja biar kita tahu kita itu borosnya di bagian apa apakah mungkin yang tadi itu seperti jajan atau mungkin uang mingguan kita yang terlalu over sebenarnya kita bisa menekan ya dari contohnya itu kita gak terlalu sering jajan gak terlalu sering nongkrong terus gak terlalu belanja-belanja gitu gak terlalu over belanja gitu ya belanja aja sesuai kebutuhan semisal memang untuk keinginan itu kalau bisa 3 bulan sekali gitu ya atau mungkin 2 bulan sekali gitu yang penting disesuaiin aja sih tapi kalau bisa kalau mau belanja itu sesuai sama kebutuhan aja karena kalau untuk keinginan itu dia itu kepakainya bakalan sementara dan nanti yaudah bakalan bosen dan gak kepake kayak gitu aku dulu termasuk orang yang paling boros ya waktu aku jaman-jaman masih sekolah karena kan uang masih dikasih gitu ya jadi untuk belanja itu hampir setiap bulan nongkrong hampir setiap bulan itu selalu jajan itu juga selalu jadi ya gitulah gak pernah bisa nabung tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh jadi berubah banget dan itu ngebuat aku merasa kayak beruntung gitu dan semenjak itu aku ngerasa yaudahlah aku udah cukup ngerasain hidup enak gitu ya nurutin hawa nafsu aku dan sekarang waktunya aku untuk berubah gitu mungkin kalau aku belum pernah ngerasain rasanya enaknya belanja sering belanja terus apapun itu mungkin aku bakalan kebalik mungkin ya sekarang itu bakalan lebih suka belanja sehatan sebagainya itu yang intinya suka ngabisin uang kayak gitu dan kita juga jangan sampai berpikir ya ah gaji aku kecil aku gak bisa nabung itu salah besar ya teman-teman kadang gaji besar lifestyle juga besar yaudah jatuhnya itu malah gak bisa nabung sama sekali malah karena tuntutan lifestyle yang besar itu bisa juga nanti menambah beban orang itu untuk berhutang dan sebagainya karena kita udah lihat sendiri lah ya contohnya ya orang-orang di sekitar kita yang lifestyle-nya itu tinggi banget kadang itu gak sesuai sama apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya jadi kalau untuk nabung ini kalau gaji kita banyak alhamdulillah jadi kita bisa nabung banyak kalau gaji kita kecil juga disyukuri pasti kita bisa nabung kok asalkan kita itu bener-bener tahu takaran kebutuhan kita itu seperti apa nah kalau aku disini aku tuh lebih menekankan aku bisa nabungnya itu dari budgeting mingguan aku jadi aku gak terlalu aneh-aneh gitu ya untuk menu makannya dan aku masih dua orang dewasa gitu ya jadi untuk masa dua menu gitu aja cukup dan suami aku kan gak rewel orangnya apapun itu cukup dia mau yang penting jangan lupa walaupun kita budgetingnya itu dipasin untuk belanja mingguan seperti makanan itu untuk protein terus karbohidrat terus dan lain-lainnya itu pokoknya harus bergisi tetap bergisi ya jangan sampai kita pengen ngiri tapi makanya itu-itu aja itu malah gak bagus buat kesehatan kita juga buat mental kita intinya kita itu harus berusaha buat nabung tapi kita itu happy nah itu yang bener-bener mindsetnya itu harus kita tanemin di pikiran kita nah ini ya gak kerasa aku menghitungnya ini aku capek ya teman-teman sebenarnya karena kan ini aku malem-malem pas anak aku tidur karena ini kan uang ya kotor bekas dari belanja dari mana aja kalau aku siang hari gitu pasti anak aku itu bakalan ikut-ikutan malah uangnya ini mungkin bakalan dilempar-lempar diberantakin dibawa kesana kesini jadi ini lumayan ya uangnya ini aku lipat bersepuluh ribuan terus aku gabungin jadi satu satu tumpuan gitu itu seratus ribu dan ini udah mulai kekumpul ngomongnya udah mulai mau kekumpul ke tiga ratus ribu semoga aja ini tembus sampai lima ratus ya semoga aja nah ini tuh rencananya aku mau beliin anak aku sepeda jadi dia itu kan suka banget ya sekarang kalau keluar rumah gitu kalau mau makan-makan atau iseng-iseng main di depan rumah itu kalau mau gendom capek dan dia kan juga lagi tak belajar belajar lari jadi yaudah aku mau pakai sepeda aja semisal dia capek tinggal naik sepeda gitu aja aku ini mau beliin dia sepeda juga mikir-mikir berkali-kali sih ya antara kebutuhan atau keinginan karena kan kalau untuk anak itu bagusnya itu dibelikan sepeda yang balance yang gak ada pedalnya jadi melatih keseimbangan dia supaya dia itu gampang banget nanti buat belajar naik sepeda yang beneran yang bener-bener ada pedalnya gitu ya tapi aku udah rembut sama suami aku yaudah kasian belikan sepeda aja tapi aku rencananya mau belikan dia sepeda yang traveling gitu makanya kan harganya lumayan mahal ya aku sekalian aja belinya biar gak rugi aja gitu dan kalau traveling gitu kalau dipakain dibawa ke sepeda motor itu dia bisa muat karena dia bisa dilipat gitu jadi ini aku pakai buat nambahin beli sepeda buat anak aku mungkin kalau aku gak nabung seperti ini gak masukin uang sisa belanjaan 2000an ini bakalan susah ya kebelinya atau mungkin ngambil dana bulanan nanti malah bakalan over budget gitu dan ini udah mau selesai Alhamdulillah ya teman-teman kayaknya ini bakalan tembus 400 lebih deh tapi kayaknya juga gak sampai 500 tapi yaudahlah gak apa-apa menurut aku ini udah pencapaian yang lumayan ya 3 bulan itu bisa ngumpulin sebanyak ini aku lihat vlognya teman-teman sampai ngumpulin uang 20 ribu yang banyak banget itu hebat banget ya karena aku kalau uang 20 ribu itu kayak masih sayang gitu kayak sering aku pakai aja kalau untuk ya semoga aja nanti aku bakalan bisa maksimal itu aku tabung pakai uang 20 ribuan gitu untuk teman-teman yang udah support channel aku makasih banyak ya tanpa kalian aku gak bisa sampai sejauh ini makasih aja buat teman-teman semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah subhanahu ta'ala nah ini ternyata semuanya itu 400 ribu terus ini ada 5 ya jadi 410 ribu gitu alhamdulillah ini juga udah cukup sih buat aku jadi aku tinggal nambahin sedikit lagi buat beliin anak aku sepeda segian dulu ya teman-teman video dari aku ambil baiknya ya semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman yang nonton video ini biar bisa nyisihin uang belanjanya jangan dinunggu habis dulu tapi disisihkan dulu ya terima kasih teman-teman assalamualaikum selamat menikmati